Hai guys again welcome back with me Oke so kali ini kita akan lanjut bermain mobile legend dan ada satu pembahasan yang akan nanti gua bahas so ini bukan live streaming karena kira-kira ini gue lagi sering main streaming ya sering live streaming mobile legend tapi kali ini ini adalah video biasa yang nanti akan gua publish so langsung aja kita ke pembahasan jadi kali ini gua akan ngebicarain tentang hero marksman terbaik atau yang paling sering digunakan di arena legend so disini kita akan melihat dulu heronya ini adalah beberapa hero marksman atau biasa disingkat dengan mm yang bisa yang biasa kita pakai atau yang biasa sering kalian pakai disini ada Mia ada Moscow ada Layla ada Isansin ada clean ada Bruno dan yang terbaru ada Roger Roger ini sebenarnya dia Fighter juga jadi Fighter mm juga lah ini kayak gitu so kita akan ngebahasnya sambil kita bermain ya kita akan ngomongin tentang hero apa aja sih atau hero mm yang terbaik itu apa sih yang yang recommended untuk kalian pakai so disini gua sambil bermain matchup oke jadi sebelum kita akan banyak ngebahas tentang hero marksman disini gue juga sedikit ngebahas tentang apa sih eh tipe hero marksman ini jadi hero marksman ini adalah hero kemana guys dia salah satu hero yang nembaknya dari jarak dari jarak jauh ya bukan tipe Fighter maksudnya bukan tipe yang berantem satu lawan satu kayak gitu sih jadi lebih kejar jauh dan mm ini lebih sering banget dibully guys serius karena gua sebagai salah satu pengguna mm juga dari zaman kapan tahu dah dari main dari warrior elite master Grandmaster epic dan sampai sekarang ke legend itu gua lebih dominan menggunakan mm dan itu sering banget dibully karena itu tadi kalau mm-nya bermain jelek otomatis itu akan sangat merugikan tim jadi buat kalian pengguna mm sangat haram serius ya sangat haram untuk bermain jelek karena itu akan merugikan tim kalian sendiri dan mm sendiri tapi biasanya dalam satu tim hanya dipergunakan satu aja kalau sampai dua itu udah jadi bumerang sih menurut gua sekarang kita bicara tentang hero yang paling sering digunakan di legends untuk kategori mm jadi ini menurut pengalaman gua mungkin beda orang beda cerita mungkin versi kalian beda tapi selama gua di legend yang paling sering gua temuin untuk mm ini adalah salah satunya Moskow walaupun Moskow udah di nerf ya udah diturunin udah di skillnya udah diturunin bukan skill siapa ya Demek semacam itulah pokoknya tapi dia tetap bahaya guys dan tetep banyak yang pakai terus selanjutnya adalah Mia Mia ini menjadi salah satu mm favorit di legend juga Mia bisa dibilang lebih sering dipakainya akhir-akhir ini aja ya kalau sebelumnya enggak terlalu guys sebelumnya itu dia justru jarang dipakai bahkan bisa dibilang yang enggak kepake tapi enggak tahu kenapa akhir-akhir ini justru malah banyak banget yang pakai si Mia mungkin memang karena ya emang dia bagus guys Mia bagus terus Demeknya parah sih Demeknya parah dia selanjutnya Bruno ya Bruno bisa dibilang salah satu mm favorit juga di legend dia menjadi favorit karena memang Demeknya sakit guys apalagi kalau udah lagi war terus dia ngeluarin bolanya itu itu bahaya banget sih kalau kita nggak kabur itu darah bisa langsung tinggal dikit guys serius guys selanjutnya clean clean ini juga salah satu hero favorit akhir-akhir ini sering banget dipakai karena lumayan Demeknya juga sakit terus bahkan ada yang mengatakan temen gue ya bilang dia bilang clean ini jadi salah satu hero yang paling serem yang paling susah untuk ditaklukin karena demeknya sakit dan juga attack speednya bagus guys jadi kalau udah kena kita susah buat kaburnya clean juga sebelumnya menjadi hero yang jarang dipakai tapi akhir-akhir ini lagi banyak banget dipakai lalu hero-hero seperti nah akhir-akhir ini si Roger ini kan baru nih guys dia kan tipe hero baru dan dia termasuk mm juga ya termasuk marksman juga dan bisa dibilang Roger ini salah satu hero bisa dibilang favorit sih karena ya di legend banyak juga yang pakai gitu tapi gua sendiri gua belum pernah nyoba dan gua nggak beli karena nggak tahu kenapa kalau menurut gua kayaknya Roger biasa aja dan gua sering banget sih duel lawan Roger dan dengan mudah gua bisa menghindari si Roger ya untuk ngekillnya juga nggak terlalu tebel di darahnya ya makanya dia semi-fighter campuran MM juga gitu tapi untuk yang lain Roger jadi salah satu favorit sering banget dipakai kalau ada lima mm favorit yang sering banget dipakai di legend seperti itu lalu hero yang jarang banget dipakai di Legend Lady legendary itu kalau untuk MM nya ya jelas siapa lagi kalau bukan Layla gua nggak tahu kenapa Layla jarang dipakai padahal sebenarnya kalau boleh jujur Layla ini skillnya nggak ada yang jelek ya skill 123 nya itu bagus semua dan itu sakit tapi ya masalahnya Layla kalau misalnya udah dikejar atau dia udah istilahnya udah mati langkah itu gampang banget matinya dia nggak bisa kabur gitu karena emang dia nggak ada skill kabur beda sama Mia kalau Mia dia ada sedikit ada sedikit skill ngilangnya akan bisa kabur itu bedanya Kenapa Mia ya Kenapa Layla jarang dipakai di legendary ada satu ketinggalan ya seorang hero yang tidak pernah dipakai atau jarang dipakai ya ini guys yang lagi gua pakai ini bukan salah bukan favorit serius ini bukan hero favorit dan ya gua enggak tahu kenapa enggak ada orang yang pakai hero ini guys gua belum pernah nemuin di legend itu main ranking ya main ranking itu orang pada pakai ishanshin gua nggak pernah nemuin ada yang kayak gitu guys karena iya mungkin hero ini bukan menjadi hero favorit karena dia gampang mati ya ya bisa dibilang gitu sih gua setuju sih sebenarnya kalau hero ini itu sebenarnya gampang mati tapi tergantung yang pakai juga dan seperti Layla emang mungkin belum saatnya aja ishanshin menjadi hero yang banyak disukai kayak gitu terus Kenapa gua pakai ishanshin ya karena menurut gua hero ini bagus itu aja sih intinya sih gitu tapi tapi sekali lagi beda orang ya beda ini juga ya beda orang beda selera lah kalian mungkin seleranya beda sama gua kalau gue lebih suka ishanshin karena emang gua udah biasa juga pakai ini gua maka ishanshin udah seribu match lebih hero yang gue saranin untuk kalian pakai adalah Mia Bruno dan juga clean itu tiga hero yang gua recommended lihat sih buat kalian pakai karena selama gua main lawan paling susah itu ya tiga itu guys selesai kita berhasil memenangkan matchup nice Oke mungkin itu aja dan jangan lupa di follow akun gua anggam zrbc ya untuk yang belum invite bisa melalui Facebook aja linknya ada di deskripsi karena invite melalui video ID sudah full setelah diinvit jangan lupa di follow ya supaya kalian bisa melihat dan menonton ketika gua bermain guys so mungkin itu aja video kita kali ini membahas tentang tipe-tipe hero marksman yang sering digunakan di legend itu tadi yang gue sebut Bruno Mia Moscow clean dan juga satu lagi apa tadi ya eh Roger cuman yang rekomendasikan adalah Bruno Mia ada clean juga guys itu tiga hero yang gue rekomendasikan buat kalian pakai terus misalnya kalau kalian mau pakai hero yang gua pakai juga nggak apa-apa sih di sini gua hero yang biasa gua pakai adalah ishanshin 1068 match dan gua bakal nunjukin ke kalian di sini ishanshin top globalnya top global top lokal gua ada di posisi berapa ya Oke jadi untuk ishanshin top player lokal gua masih berada di posisi ketiga cuman di sini gua cuman butuh dikit lagi guys untuk menggeser posisi kedua so sedangkan untuk posisi pertama si warrior leader cukup jauh beda seribuan emembernya guys so mungkin itu aja video kita kali ini thank you buat buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa di like di share di comment dan juga di subscribe thank you bye bye